Kepala Pusat Penerangan Kapus Pen TNI, Laksda Julius Wijoyono, merespons video viral seorang pria yang mengenakan celana loreng memukul juru parkir di jalanan. Banyak yang menduga jika pria tersebut merupakan oknum TNI. Laksda Julius mengaku pihaknya belum mengetahui apakah pria dalam video tersebut merupakan anggotanya atau bukan. Ia mempertanyakan apakah orang tersebut benar-benar anggota TNI. Julius menyebut bahwa celana loreng yang dipakai pria di video itu bisa dibeli di pasaran. Namun ia menegaskan jika pria tersebut terbukti anggota TNI, maka pihaknya tak segan untuk menindak tegas. Julius pun meminta untuk menanyakan ke pengunggah terkait video tersebut. Sebab menurutnya akan lebih baik jika pengunggah video dapat memberikan keterangan yang jelas mengenai peristiwa tersebut. Sementara itu, aksi arogan pria bercelana loreng ini direspons oleh Wakil Ketua Komisi 3 DPR Ahmad Sahroni. Ia mengunggah video seorang pria bercelana loreng mengamuk ke petugas parkir di jalanan. Menurutnya, tindakan oknum di Duka TNI tersebut sangat norak. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Terima kasih telah menonton!